Warga di Situbondo, Jawa Timur berebut sembako gratis yang dibagikan oleh Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Pembagian sembako gratis untuk menekan kenaikan harga bahan pokok dan penting jelang Natal dan Tahun Baru. Warga berebut sembako gratis di alun-alun Situbondo pada Sabtu siang. Sembako gratis berisi beras, minyak, dan telur. Pembagian sembako gratis sempat ricu. Beruntung, petugas segera menangani dan pembagian sembako dapat dilanjutkan kembali. Pembagian sembako gratis untuk menekan kenaikan harga bahan pokok dan penting jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti diketahui, harga beras premium Rp16.000 per kilogram, harga telur Rp28.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng Rp15.000 per liter. Setiap jelang hari besar, nasional, hari besar keagamaan, biasanya ada gejolak harga. Sampai dengan kemarin seri, harga beras di Jawa Timur, premium, medium, medium kita, sebetulnya harganya terendah sejawa. Jadi memang harganya tetap di atas AIT. Tapi dibanding provinsi yang lain, harga beras premium kita, medium kita, tetap berendah sejawa. Jadi tetap kita harus melakukan pengendalian secara ekstra, 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 supaya daya dukung masyarakat, daya penuh masyarakat tetap bisa berubah. Gubernur Hovifah juga membuka pasar murah di sejumlah daerah untuk menstabilkan harga bahan pokok dan penting. Terima kasih. Terima kasih.